Intro Aku akhir-akhir ini sering melihat fungsi maknawi dan lafdi Di semua ayat Qur'an Di semua ayat Qur'an Misalnya nyata Orang itu misalnya dulu sering maksiat Kemudian oleh fekeh ditata Orang tukang maksiat itu ditawan Ditawan itu orang Indonesia di penjara Misalnya maling, bejingan Kalau di penjara kan Terus tidak bisa maling menek Terus tidak bisa bejingan menek Di penjara, di borgo atau di sel Kemudian itu nyata Nyata tapi fisik Fisik Dia mungkin tetap bisa Ngordinasi anak buahnya Lewat penjara kalau di jengok atau apa Sehingga banyak lah pengedaran Karena yang di penjara hanya fisik Kemudian ada penjara maknawi Penjara maknawi itu misalnya begini Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anak-anaknya Tapi ya di situ-situ saja Misalnya tiang-tiang naruhan Kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja Kalau orang beduhan ya di pintar beduhan saja Mungkin kalau dia topo nasional ya Kita kritik Indonesia Jadi bangsa ini pemalas Orangnya agak dinamis kayak Singapur Dia agak kemana-mana tetap di Indonesia Artinya apa? Ini peringatan yang aku lanjutkan dengan Mahabah maknawiya ini yang penting Ditanamkan ulama Kalau orang mencintai Allah dan Rasul Mencintai Quran Mencintai santri Mencintai kebenaran Meskipun dia agak dipenjara secara fisik Pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi Pasti gak kemana-mana Eh pasti apa? Gak kemana-mana Jadi misalnya aku senang berjumu Ya tetap di seputar-seputar situ Selalu orang belimpin Wah ya aku nombor loropop Ya gak jauh-jauh di situ Nah ini penting Kalau orang bekuin ngembang Jadi Yang diwajibkan oleh ulama Adalah kita mencintai Allah dan Rasul Karena kalau cinta itu Pasti di seputar kolongan situ Gak kemana-mana Kalau kita mencintai Allah Mencintai hukumnya Allah Pasti di kolong itu Gak kemana-mana Meskipun kita gak dipenjara secara fisik Tapi akan dipenjara secara maknawi Akan dipenjara secara maknawi Maknawi itu tadi Fisiknya kita bebas Tapi ya gak kemana-mana Karena diikat oleh mahabbatullah Wa mahabbatullah Rasul Ini disebut nama Al-arifbillah nama Asirun Dia marbutun Dan cancang Bihubi iklan seneng Nama nama Allah Nah cara pula Sebanyak mungkin Umat Islam itu punya seperti itu Dalam banyak hal Sehingga Kita ini gak perlu lagi penjara fisik Ya saya ulang lagi Kita gak perlu lagi penjara nama Fisik Penjara fisik itu repot Selain dia efektif juga Ya juga tadi Apa ya Corobar ke penjara Ya potensinya Ya kembali lagi Tapi kalau orang itu Hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah Warasuli itu luar biasa Ini disebut Waladzina amanu Asyad dukubbal Ila Lanukullah itu sering sinau Sering sinau banget Itu disitu ada Ada keterangan begini Ini cerita Cerita Uang Wadzina Bapak Itu Yorawani Marek Seneng banget Itu Yorawani Marek Itu ada Ini cerita orang normal Kenapa Orang normal Misalnya gini Kamu Wadzina ibumu Yorawani Marek Seneng banget Yorawani Itu yang dilakukan Siti Nali Ketika ditanya Kenapa Saya tidak melihat Engkau makan bersama Ibu kamu Kata Siti Nali Takut saya Kali ibu saya Misalnya Penggambi Jumbo ayam Goreng Sudah punya rencana Kedisian Tak jubo Aku Ya Nah Artinya apa Ya seneng Marek 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 Takut Misalnya itu Kenapa Kamu sudah pernah Makan bersama Ibu kamu Siti Nali Takut saya Ibu saya Di hidangan itu Seneng Misalnya Dalam kontak Indonesia Seneng Ayam Goreng Serebot Bum Putus asa Akhirnya Milih Tempe Lo Tekan Tempe Serebot Bisa Sehingga Masyur Maka Lihat Saya Tidak Pernah Makan Bersama Sama Mungkin Orang Tertentu Yang Mencintai Gurunya Tidak Berani Bareng Karena Takut Ganggu Takut Macam Macam Pemandangan Macam Jadi Orang Itu Cara Seneng Dan Cara Itu Mirip Mirip Itu Kata Imam Ghazali Hauf Dan Rojak Itu Mirip Mirip Sama Misalnya Seneng Jawa Seneng Bujumu Lagi Asik Macam Lipstick Kelambi Hanyar Tapi Api Itu Ram Roro Mesti Genggak Bujumu Seneng Seneng Tapi Seneng Mesum Itu Dunia Yang Dui Dui Maksudnya Dui Menikmati Nganggu Lipstick Mati Tidak Kelabihannya Pamer Bekancar Palah Baparan Itu Haram Artinya Yang Ini Bahkan Normal Jadi Seneng Ambil Yang Gede Pada Menghindar Apa Menghindar Sehingga Kenapa Ada Wali Ditanya Kapan Kamu Menikmati Allah Jawabnya Dia Ketika Saya Menjauh Dari Allah Bukan Menjauh Dengan Makna Orang Fasek Tunda Dia Menghindari Sesuatu Yang Terkait Allah Karena Malu Kalau Enggak Makanya Saya Pernah Cerita Dengaji Ini Ada Wali Yang Dia Jadi Wali Karena Sholat Di Sof Awal Dia Malu Kalau Dipanggil Allah Tidak Yang Terdepan Sehingga Dia Sholat Sop Awal Terus Ketika Dia Merasa Wali Paling Elit Karena Yang Amal Seperti Itu Ternyata Diberitahu Sama Allah Kalau Wali Yang Kelas Dia Yang Sholat Di Pagir Mejid Bahkan Di Luarnya Ketika Yang Disitu Kenapa Kamu Wali Juga Sholat Di Belakang Jawab Aku Pusin Juga Aku 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 Bener Aku Aku Ngarap Soalnya Paling Bener Tapi Tapi Aku Tidak 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 Karena Wali Tidak Pemalas Yang Tidak Nihiru Nihiru Asli Maksudnya Yang Wali Asli Yang Tidak Cerita Tapi Nihiru 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 Tidak Tidak Plagiat Di Kampus Tapi Dulu Ada Wali Malah Justru Seperti Makanya Ini Kan Pelajaran Bagi Saya Jadi Yang Penting Kita Sebanyak Mungkin Menciptakan Penjara Manak Kalau Itu Sukses Umat Islam Luar Biasa